Anakku, kau buah hati, belahan jiwaku, kau, generasi harapan dalam hidupku, kau bagian bahagiaku, dalam hidupku. Kau anugerah dari Allah, amanah yang sangat mulia, yang sampai akhir hayatku kan ku jaga, kau, buah cinta arti kasih sayang kedua orang tuamu. Meski aku telah berjanji dari lubuk hatiku yang paling dalam untuk mencurahkan segala kasih sayang, untuk berusaha menjagamu menjadi yang terbaik, namun apalah daya aku manusia biasa yang cuma bisa berusaha dan berdoa keputusan tetap Allah yang kuasa Tuhan yang menentukan. Semoga sakitmu cepat disembuhkan, Allah. Semoga sakit-sakitmu dijauhkan, Allah. Semoga kau diberi sehat selalu oleh, Allah. Semoga kau diberi bahagia selalu oleh, Allah. Aku kan selalu berdoa berusaha dan berdoa untukmu. Aku kan setulus hati, menjagamu, sampai akhir hayatku. Anakku, buah hati, ku, belahan jiwa, ku, tanda, bukti cinta dan kasih sayang kedua orang tuamu. Aku kan selalu berdoa dan berusaha untukmu, anakku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Orang lain, jangan, jangan pernah kau menyakiti orang lain. Jangan pernah kita menyakiti orang lain. Aku kan terus berdoa dan berusaha untukmu, anakku. Setiap doa dan usahaku tetap yang terbaik untukmu, anakku. Namun yang memberi keputusan tetap Allah Tuhan kita. Apa yang kita terima dengan hati yang terima dengan hati yang terima dengan hati yang tulus ikhlas, anakku. Setiap doa dan usahaku tetap yang terbaik untukmu, anakku. Namun yang memberi keputusan tetap Allah Tuhan kita. Apa yang kita makan di hari itu. Itulah rezeki kita yang diberi Allah. Itulah yang perlu kita syukuri. Itulah yang perlu kita syukuri. Pemberian dari Allah Tuhan kita. Namun nasihatku, orang tuamu, jangan, jangan pernah kau makan hak orang lain. Jangan, jangan, jangan pernah kau makan hak orang lain. Meski apa yang kau makan tak seperti harapanmu, anakku. Jangan pernah lupa kau untuk bersyukur. Jangan pernah kau makan hak orang lain demi kepuasan nafsumu. Ini nasihat terbaikku untukmu. Anakku, buah hati, belahan jiwaku. Anakku, belajarlah membahagiakan dirimu. Dengan cara apa yang kau bisa bahagiakanlah dirimu. Dengan cara apa yang kau mampu, anakku. Meski dengan cara seadanya. Dengan segulung. Tikar usang yang kau mainkan. Namun patut kau syukuri. Anugerah kebahagiaan dari Allah. Meski kau cuma mampu bahagia dengan sebisamu. Dengan caramu seperti ini. Namun patut kau syukuri. Anugerah dari Allah. Anakku, namun jangan pernah kau bahagiakan dirimu. Di atas penderitaan orang lain. Jangan pernah kau bahagia di atas penderitaan orang lain. Anakku, dengarnya sehatku. Orang tuamu. Anakku, meski kau cuma bisa bahagia dengan permain tikar usang. Namun patut kita syukuri. Anugerah bahagia pemberian dari Allah. Anakku, jangan pernah kau paksakan. Apa yang tidak kita mampu. Dan apa yang tidak kita punya. Anakku, bahagia itu. Anugerah terindah dari Allah. Dengan rasa syukur. Apa yang kita punya. Dan apa yang kita mampu. Katarilah. Anakku, bahagia itu. Bukanlah dari harta melimpah. Bukanlah dari permainan mewah. Bahagia itu. Bahagia itu tak lain dari rasa syukur kita. Terhadap apa yang kita punya. Anakku, dalam hidup ini cuma ada dua rasa yang perlu kau syukuri. Dan satu rasa yang perlu engkau cari sebanyak mungkin. Anakku, dua rasa yang perlu kau syukuri. Apa yang bisa kau makan di hari ini. Saat ini. Itu yang perlu kau syukuri. Apa yang kau punya di hari ini. Itu yang perlu kau syukuri. Dan apa yang perlu kau cari. Sebanyak banyaknya. Tak lain amalan. Perintah dari Allah. Sebanyak banyaknya yang perlu kau cari. Di dunia ini. Anakku. Tiga itu salah rasa-rasa yang patut kita kerjakan. Anakku. Terima kasih telah menonton.